Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam nima Allah amin sekarang bisa berjumpa kembali di channel penjelang toyotv channel yang insyaallah akan terus bersama-sama dengan anda menyorokkan yang hak dan memintahi umat dari upaya-upaya pemurtatan di luar sana dan tentunya menjawab dan mengkonter segala tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada islam baik ikan vila pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama bagaimana keseruan diskusinya langsung saja kita simak video berikut ini sub indo by broth3rmax benar jadi contoh seperti ini Musa kemarin makan ayam goreng kenapa Musa gak bilang makan daging padahal dia makan daging lembu loh coba kita lihat ya coba kita lihat di torah gunung sinai ada gak malaikat berfirman kepada Musa ya coba kita di naik coba kita lihat hari ini teman-teman muslim akan menyadari bahwasannya Allah pernah menuju oh gak ada nih di disini gak ada nih malaikat berfirman nih di torah nih gimana kenapa tidak ada bro sedangkan Musa aja dengar sedangkan Musa aja waktu menghadapi viraun beberapa kali berjumpa malaikat lo beberapa kali berjumpa dengan dengan viraun itu di gunung sinai gak gak mesti di gunung sinai aduk nah sekarang ini Stefanus ngomongnya Stefanus ngomongnya di gunung sinai yang berfirman kepada Musa itu malaikat padahal di dalam keluaran habis satu kitab itu gak pernah tuh di gunung sinai malaikat yang berfirman gimana ini dengar ada banyak prosesnya perjalanan Musa itu sepanjang dari Mesir sampai kepada Yur Jerusalem yang sekarang itu semua wilayah Timur Tengah sepanjang perjalanan iya di gunung sinai itu beberapa itu 40 tahun berarti gunung jadi Mesir itu satu gunung ya isinya gunung sinai semua bayangin ya bayangin ya bro ya perjalanan dari Mesir itu waktu Yusuf ketika ketika Yusuf ya coba coba kalau kita lihat Revatus ini persaksiannya di gunung sinai bukan di Mesir nah sekarang di Torah itu dimana Tuhan dimana malaikat berfirman di gunung sinai ada gak kalau gak ada maka ketika malaikat yang berjumpa kepada Musa bukan dua kali Musa sering berjumpa dengan malaikat oke sekarang saya cari ayatnya untuk Anda ya dimana Tuhan dimana Musa pernah berjumpa dengan malaikat oke yaudah coba silahkan yang lain karena disini di kisah para apostolos 738 Musa inilah yang menjadi di pengantara dalam sidang jemaah di padanggurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung sinai di padanggurun Anda tahu padanggurun enggak ini di gunung sinai dan di gunung sinai padanggurun dan di gunung sinai malaikatnya berfirmannya di gunung sinai kalau yang di padanggurun itu sidang jemaah oke oke saya terima sanggahan Anda silahkan saya cari ya ya siap aku kasih 3 tahun selamat datang di kebenaran kebenaran perantaraan malaikat kalau nyampaikan firman an an kalau malaikat menjadi kurir kurir firman-firman Tuhan yang didatangkan belum pantas bahas al-kohol nah anda baca coba anda baca keluaran 20 ayat 20 oke keluaran 20 ayat 20 keluaran 20 ayat 20 coba dibaca iya silahkan keluaran yang jelas yang tegas 20 keluaran 20 keluaran 20 20 ya tetapi tetapi musah berkata kepada bangsa janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa apa ini hubungannya sama pertanyaan gua mana Tuhan itu mana malaikat berfirman kepada musah di gunung sinai kalian bingung nabi muhammad oh Jibril selalu mendatakan firman dari Allah sekarang ini Stefanus mengimani apa yang sama dengan Islam kalian tetap ketirkan jadinya kan justru justru ini saya kan belum mencari sebenarnya ayatnya semua ya ya makanya cari dulu baru ngomong kan aku kasih waktu 3 minggu tunggu tunggu dulu yaudah kalau anda mengimani tunggu dulu ketika anda mengimani perkataan Stefanus justru dia membatalkan surah Quran anda surah 8 surah 28 30 sama surah 7 ya makanya ini lu mau mencari kebenaran saya tinggal saya tinggal saya tinggal dengar ayat itu tadi itu di padang gurun sampai ke gunung sinai ini panjang padang gurun sinar jemaah di gunung sinai malekat yang berfirman silahkan kita baca lagi kisah para rasul 7 nomor 38 anda saja masih belum yakin dengan dalil yang gue bawakan kita baca lagi ya musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun yang ada di padang gurun itu sidang jemaah di antara malekat yang berfirman kepadanya di gunung sinai di gunung sinai itulah posisi malekatnya berfirman di gunung sinai malekat itu berfirman ayo kisah para apostolos 7 38 38 38 oke iya halo gue nama gue bolak-balik jeda loh saya bacakan ya asyala sudah aku bilang Al-Quran itu tidak di antara malekat tunggu tunggu di padang gurun di antara malekat di padang gurun di antara malekat ada padang gurun yang ada padang gurun kan yang pokoknya pertama dulu satu-satu dan kan ada di padang gurun bersama malekat mana bersama di situ tunggu-tunggu saya kalau kenapa saya baca Alkitab suara saya tidak kedengaran ya kenapa gitu bagaimana caranya makanya biblosnya yang biblos cetak jangan baca dari aplikasi karena kalau lu keluar dari baca aplikasi keluar dari tiktok sementara itu suara lu kejeda jadinya iya ya gimana caranya itu kalau bisa biblos cetak lu yang lu baca jangan dari aplikasi biblos yang gimana biblos gimana lu ada biblos cetak gak di rumah oh biblos cetak iya itu dibawa oke oh gitu ya oke gini aja saya apal aja enggak tapi ambil dulu aja sebentar kenapa sih ih kok pindah sedotannya iya udah dibuang apa iya Stefanus aja mengimani gitu ketika Tuhan berfirman maka malaikat itu pembawa pesannya tapi malaikatnya gak dianggap begitu juga dengan Al-Quran ketika Allah berfirman sistemnya memang menggunakan malaikat cuma ya tetap hitungannya Allah yang berfirman langsung kepada Nabi itu selamat datang di kebenaran Gruna di Zulki Play ada berapa aku mau sounding 1,5 Masya Allah coba kita kita ini dulu kita gantungkan dulu dia di kayu-kayu palang ini blessing official ini ya sebenarnya sih yang tadi itu sudah terjawab juga di Yohane 10 nomor 343536 siapapun yang datang menyampaikan firman maka dia disebut Allah kan gitu tapi dia gak paham susah dia menolak menolak dia gak terima dia kalau manusia juga disebut ala dalam biblosnya tuh kalau kalau aku tuh kecepetan gitu Bang Handi ayo permainkan tadi yang mau disonding tadi apa itu deh oh yaudah ini dong seperti yang Gurunda janjikan bahwa akan ada halal bihalal agung ikhwani bisa bidilah di bulan Juni silahkan 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 ya oke sip ya semua yang live di Youtube dan berafiliasi dengan live kita di TikTok Pak Abdul Amir Li yang menyaksikan disini semua telah terbit tanggalnya ikhwani bisa bililah yang kita gaungkan dan kita mimpikan dan kita rindukan berkumpul bersama Panglima yang kita sayangi dan hormati Gurunda Zuma dan tanggalnya sudah terbit yaitu tanggal 29 Juni simpan baik-baik tanggalnya karena itu akan diadakan di Makassar langsung ikhwani visabilillah Masya Allah jadi akan ada tiga acara besar disana tiga acara agung tablik akbar agung idul adha agung dan juga peresmian masjid Nur maulidah agung Masya Allah itu sekalian kurban disana ikhwannya jadi untuk semua yang ingin berpartisipasi silahkan simpan tanggalnya tanggal 29 acaranya disana dan kita akan ada dua keberangkatan yang mau naik pesawat masing-masing silahkan tapi yang ingin menggunakan kapal supaya kita bersama-sama berjamaah mengarungi lautan dari Jawa ke Makassar berkumpul di Surabaya tanggal 26 tanggal 26 Juni kita berkumpul disana itu ikhwan kita berangkat tanggal 26 jadi nyampe kesana tanggal 28 insya Allah sehingga kita ada istirahat satu hari itu ikhwan ini acara Akbar stay tune aku bilang juga akan ada masanya kita berkumpul bersama dengan Gurunda itu ya halal-halal agung kepadahal Gurunda jika ingin ditambahkan mumpung masih tiga minggu dia nyari-nyari data tuh jadi kemarin dua hari yang lalu juga saya sudah umumkan terkait dengan wacana kita saya pingin netizen ini hadir kita adakan pesantren alam kan gitu ya semacam pesantren gilat oke oke sekarang halo halo saya sudah hadir ya oke oke nanti disambung lagi silahkan 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 keluaran 2323 ada banyak keluaran 2323 oke kita 2323 2323 nah ini sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori orang Hep orang Teris orang Kanan orang Hewi dan orang Hebus dan aku akan melenyapkan mereka ini ya brutal juga ya ini maksudnya tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu sebelum dijelaskan baca lagi keluaran 3224 oke keluaran 32 kita main loncat-loncat dulu ya keluaran 3234 biar saya tunjukin dulu ayatnya banyak sekali keluaran 3234 3234 3234 itu tetapi pergilah sekarang tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu akan berjalan malaikatku di depanmu tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada kepada mereka terus silakan keluaran 32 ayat 2 ada banyak lagi nih di keluarga 32 ayat 2 juga ada 2 16 oke blessing gini minta itu yang memberikan wahyu 16 banyak gini gini blessing gini kita yang dua dulu aja disitu disitu ada malaikat gak disitu ada malaikat yang berfirman gak disitu gini disitu ada malaikat itu kalau anda satu pikop baca penuh sekarang anda kan mau memaksakan sesuatu disitu Tuhan ada malaikat yang berfirman bukan selera stefanus kalau seperti itu gini gimana tunggu kita baca itu nanti sepanjang perjalanan mereka memang ada malaikat yang menuntun mereka yang menuntun atau berfirman yang kita bahas ini termasuk berfirman yaudah dimana malaikatnya berfirman coba anda mau baca keseluruhan hari ini udah habis udah habis gue baca bre oh gitu ya gue ini gue ini kami disini sudah tamat membaca dari kejadian 1 sampai wahyu 22 sudah tamat dan kami paham semua isinya makanya yang gue tanya dimana malaikat berfirman di gunung sinai sebagaimana yang dikatakan jadi anda tidak pernah bukan di gunung sinai di padang gurun sampai kepada gunung sinai perjalanan mereka itu bro jangan anda menafsirkan ayat alkitab itu gue gak menafsirkan gue membacakan kita baca bareng-bareng ya dan memang dengar dulu tunggu sebelum anda baca dan memang apa yang mau didengarkan kalau belum ada yang dibacakan kita bacakan dulu anda sudah baca tadi bahwasannya dia mengingat tunggu ya takut sama yang tertulis blessing official takut sama yang tertulis dengar apalagi yang mau ditunggu apalagi yang mau ditunggu saya setiap ngomong dipotong makanya kita baca dulu baru nanti ngomong ya kita baca dulu silahkan silahkan Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun sidang jemaahnya dimana di padang gurun oke di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung sinai malaikat yang berfirman kepadanya dimana ya di gunung sinai malaikat selamat datang di kebenaran pertanyaan dimana dalam torah malaikat berfirman di gunung sinai sekarang gini sepertinya anda harus saya mungkin kita harus kebahasa asli kemungkinan boleh boleh oke silahkan malak elohim tunggu ya malak elohim sebentar sebentar ini malak kenapa jadi ke ibrani perjanjian baru yunani perjanjian baru yang menceritakan adalah orang yahudi iya gak apa-apa tapi kan original teksnya yunani yang paling tertua itu silahkan dibacakan original teksnya memang malaikat Tuhan tapi di di ibrani di hebrunya di hebru malak elohim malak elohim adalah ala itu sendiri tapi ada juga malak yang bukan elohim nah kalau misalnya angilo tau teo itu Tuhan itu sendiri gak nah ketika anda memaksakan yunani kepada perjanjian dia kan sedang konteks menceritakan di perjanjian lama bro ini bukan konteks ini memang realitanya bahasa yunani yang dalam perjanjian baru dia kan dia kan berdoa yaudah gini deh gini deh sekarang malaikat Tuhan di dalam kisah para apostolos 738 M nya kecil atau gede yang disini ya seperti itu tapi kalau yang di perjanjian lama M besar malah nah iya sekarang M yang besar ini dimana berfirman di gunung sinai ayo dong ayo dong kalau ada kan kalau ada kan dari tadi udah ketemu kita dari tadi gue udah mungkin keluar karena malu mungkin gitu nah kalau gak ada gimana ini memang malak elohim jadi kalau saya katakan nanti kepada anda bahwasannya yang berbicara kepada Musa itu sebenarnya adalah malak elohim di arah Alhamdulillah itu yang gue tunggu coba jadi yang berbicara kepada Musa di gunung sinai itu siapa tunggu bagi kami malak elohim itu bahasa Hebrew nya Hebrew nya itu malekat Tuhan makanya bisa disembah jadi perbedaannya ketika malak elohim bisa disembah dia bisa dikatakan Tuhan tapi kalau berarti yang berfirman kepada Musa itu adalah tunggu dulu gue gak gak usah ditunggu gue udah mandi udah packing gue siap berangkat ini gak ada lagi yang perlu gue tunggu malak elohim dengar ya malak elohim yang dalam kitab Hebrew perjanjian lama itu adalah pribadi elohim ketika dia disembah dan mengaku aku adalah Tuhan seperti di Quran tadi itu bukan malekat putusan seperti Jibril oke berarti ada empat ya berarti ini catur mitas elohim dafar elohim ruah elohim malak elohim iya ada pribadi dalam satu hakikat bukan salah tadi diiyain loh sekarang ada tujuh roh ala di wahyu apa memang Tuhan tujuh makanya kalau Anda mengunci maaf ya teman-teman muslimnya ketika Anda mengunci esensi Tuhan Anda itu membuat Tuhan itu jadi tadi udah diiyakan ada elohim dafar elohim firman Tuhan ruah elohim kan roh Tuhan nah malak elohim kan malaikat Tuhan ada empat pribadi tidak malak elohim justru tunggu malak elohim sama seperti ketika berjumpa dengan maaf siapa itu Daniel ketika sadrak mesak abednego dibakar di api itu juga malak elohim itu malak elohim ya bukan ruah elohim bukan dafar elohim ya beda ya nah jadi malak elohim ya itu pribadi kamu tak kalau gitu enggak dia tetap dafar elohim jadi gini ketika oh kok sama sama dafar 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 malak malak mau yang mana ini tunggu ketika disingkapkannya kata ketika Johannes 1-3 untuk dikerangkan tentang dafar elohim disana disana baru penyingkapan itu terjadi lewat teologianya Yohanes kenapa bukan disana kok dafar kenapa bukan malak disana ya karena memang tunggu Yohanes kan dekat dengan Yesus ketika kedekatan mereka kedekatan Yohanes dengan Yesus membuktikan ternyata Yesus yang adalah malak elohim dia juga dafar elohim oh Yesus itu malak elohim juga ya oke siap siap iya malak elohim juga kan salah malak elohim itu ya Tuhan malak elohim itu Tuhan bro ketika Anda lihat di kitab wayu ketika malak elohim itu malak elohim bisa disembah bro iya gak apa-apa mau disembah silahkan pokoknya yang ada elohim bisa disembah lah intinya kan gitu ya malak elohim dengan dafar elohim keduanya itu satu sama iya sama malak elohim dafar elohim ruah-ruah juga ruah juga kan ya ruah beda ruah kan tidak ada wujud ruah beda kalau malak wujudnya apa malak ada malekat iya malekat itu kan bahasa perjemahannya yang gue tanya wujudnya apa wujudnya kayak manusia ketika jumpa beramal elohim juga kalau gitu ngapain diciptain lagi kalau misalnya wujudnya sama-sama aja kan beda kan bukan inkarnasi yaudah kalau gitu kita kembali lagi kita kembali lagi dimana malak elohim berfirman di gunung sinai ada kan ada ya dimana bahasanya malak elohim jubis saya agak hilang ya oke sebentar ya iya boleh-boleh ya kita saksikan pariwara yang berikut dulu ya ikhwan ya hebat loh ini udah level 2-nya tritunggal gurunda catur tunggal ini kasihan loh hotel lo gituin loh kasihan gue dari tadi kasihan sama dia tapi dituntun aja dituntun dituntun belakang ini ini belakang ini dituntun kemana kejalan yang benar iya dituntun kejalan yang benar dari caranya dia berbicara kelihatan dia sudah mulai keluaran 3 keluaran 3 ya 2 keluaran 3 ya 2 sekarang oke sip keluaran 3 ya 2 mari kita berangkat lagi keluaran 3 ya 2 keluaran 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 3 nomor 2 lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak itu malak malak duri lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api loh iya bener loh ada malaikat Tuhan disitu loh menampakkan diri loh bener tapi keluaran 3 nomor 1-nya dibaca dulu oke keluaran 3 1 coba dibaca adapun Musa ia biasa menggelembalakan kambing domba yitro mertuanya imam di media ketika ia ketika ia mengiring kambing domba itu keseberang padang gurun sampailah ia ke gunung ala yakni gunung horep yang dibahas gunung sinai sekarang balik lagi dimana malaikat Tuhan berfirman di gunung sinai eo 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 kalah ya anda justru maaf anda justru sedetail itu mengorek ngorek kesilapan menurut anda itu menurut anda ya karena ketika Stefanus berseru itu tidak sedang mengajar bro tidak sedang membuat buku bro sedang berteriak dan berdoa perintah Tuhan disana dua loh batu juga turun disana mispot juga turun disana itu malak elohim anda tidak terima nah dimana malak elohim itu berfirman menurunkan dua loh batu sepuluh perintah Tuhan dan juga mispot dengar dulu di gunung sinai dimana tertulisnya yang ditanya gunung sinai yang dikasih gunung horep beda ketika anda ketika anda menapti itu kan padang gurung itu panjang itu bro sejak perjalanan musa itu panjang jadi dia bukan sedang mengajar dia spontanita sama seperti wassafirullah lazim gitu contoh seperti teman musir oh maksudnya kepleset ngomong ya harusnya gunung horep ya bukan gunung sinai gitu maksudnya bukan semua sepanjang pada perjalanan musa bro sepanjang perjalanan dari mesir mau gunung horep mau gunung sinai mau padang gurung dia sering dijumpai malaikat itu prinsipnya itu intinya jadi tidak perlu harus sepertinya anda sedang melakukan perkuliahan atau seperti Yesus sedang mengajar jangan anda konteksnya seperti itu dia sedang memati tahu gak sih perikop kisah para apostolos 7 ini tentang apa tahu gak sih ngerti gak sih Stefanus mau mati pinter Stefanus mau mati sehingga dia kan mengutarakan apa yang dia imani kan dia tidak bisa mendetak ya masa detik-detik terakhir mengutarakan apa yang dia imani salah ngomong bukan salah ngomong dan memang benar yang benar dia katakan yang benar dia katakan cuman anda yang terlalu kritisnya terlalu berlebihan nah karena apa yang Stefanus katakan di detik-detik detik-detik ajalnya datang ini itu adalah kebenaran saya mau tanya anda sedang menguji kebenaran Alkitab yang anda mengorek-orek sebegitu detailnya saya mau tanya karena kebenaran Alkitab yang lu bilang Alkitab ini padahal ini dalam bahasa Yunaninya adalah Biblos bahasa latinya Tabiblia ini menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran tidak menguatkan apa yang dimani oleh Kristen kenapa menguatkan memang sepanjang perjalanan Musa dari Padanggurun ke Gunung Sina sampai ke tanah perjanjian ke tanah kanan memang sering berjumpa malaikat yaudah kalau gitu dimana malaikat Tuhan berfirman di dunung Sina ini disanya loh anda hanya memaksakan harusnya Stephanus ngomong seperti contohnya seorang dosen bahwasannya Tuhan berjumpa malaikat Tuhan waktu itu disinai perhatikan blessing sebelum lu salah dengan apa yang gua tanyakan disini gua bukan mencari kontradiksi disini gua akan menjelaskan maksudnya bagaimana anda mencocokkan dengan Quran anda justru juga disitu walaupun bukan malak Elohim dalam Quran anda tapi justru Tuhan langsung loh dalam Quran anda bukan malak Elohim baru itu yang kenapa Stephanus bilang malaikat ini dua kali perhatikan tadi yang 38 ya ini PR nih tiga minggu silahkan buka kisah para apostolos tujuh nomor 51 buka silahkan 53 maksud gua 53 benar ini tidak salah nah coba dibacakan kisah para nomor 53 coba dibacakan silahkan saya kebetulan kalau baca gak bisa oke kamu telah menerima nomos nomos ini hukum nomos ini taurat artinya kamu telah menerima taurat yang disampaikan oleh ironisnya disampaikan oleh malaikat malamkat akan tetapi kamu tidak menurutinya ya benar jadi gini dengar ya ketika makanya kami menafsir alkitab itu bukan hurufnya saja kadang ada namanya konteks jadi ketika dia menyampaikan artinya dengar ketika Musa berbicara dengan Tuhan itu ada malaikat yang menyampaikan pesan bulat balik itu yang dimengerti oleh Tevanus itu kan menurut anda jadi izin menurut lu gimana menurut saya ya menurut saya tunggu sebentar ya boleh secara umum secara umum kalau orang Yahudi sampai sekarang kalau ditanya malah Elohim itu malaikat biasa loh Anda paham itu Tevanus orang Yahudi jadi di kepala dia dimana orang Yahudi nama Tevanus bre dimana orang Yahudi Tevanus dimana ada orang Yahudi nama Tevanus orang Yahudi namanya Yaakob Aharon nama Ismail nah itu orang-orang Yahudi gak ada orang Yahudi nama Tevanus murid-murid Yesus itu orang-orang Kristen Nasrani orang pertama dipanggil Nasrani di Nasaret itu orang Yahudi semua bro murid Yesus yang mana yang menurut lu orang Yahudi murid Yesus yang mana semua hampir banyak murid Yahudi ada memang orang Yunani itu setelah ketika di kisah para rasul ada Paulus memberikan penginjilan kepada bangsa lain baru masuk Yunani kalau aslinya orang Nasaret Kristen pertama itu orang Yahudi semua bro nah iya kalau orang Yahudi yang Yahudi aja yang dibahas tapi kan kita gak kesana kita yang bahas ini maksudnya maksud saya kita memahami Alkitab itu dengan konteks loh situasi yang berbicara ini konteksnya ini kan berarti konteks kultural kan ketika kita membahas ini Yusstephanus orang mana Yusstephanus itu bukan orang Yahudi karena tidak pernah ditemukan dalam sejarah orang Yahudi punya nama Yunani gak pernah bro Anda kok bisa mengatakan Stefanus itu Yusstephanus orang Yahudi gak ada namanya Stefanus dunia mana lu beda ini beda dimensi kali oke jadi gini itu mesti kita ini ini kan apa namanya dialog tiktok ya data kita kurang kemungkinan sekitar cari google ya tapi yang jelasnya yang jelasnya yaudah untuk orang Yahudi namanya Stefanus gue kasih waktu dulu dua bulan sampai Juni gak usah gak usah berbicara mau Yahudi atau Yunani tapi yang jelasnya kata malaikat memang di perjanjian lama secara umum semua itu yang berbicara malaikat nah ini perjanjian lama oh alhamdulillah udah diakui ya kawan-kawan Kristen dengarkan perjanjian lama secara umum semua yang berbicara disana malaikat teknik mesin ofisial udah tutup kasus kita sekarang alhamdulillah iya dan memang konsep Yahudi sampai sekarang setiap yang berbicara itu malaikat alhamdulillah mereka sampai sekarang seperti itu yaudah udah pelan berarti kita udah sepakat kalau begitu thank you di jaman Yesus Kristus baru itu terbuka bahwasannya malah Elohim itu adalah Tuhan itu sendiri dan itu sampai sekarang ditolak Yahudi iya karena yang gak ada juga orang Yahudi gak ada juga justru surah Quran Anda itu tapi gak apa-apa kita udah sepakat disini ya baru kita boleh jadi praktik sekarang kita udah sepakat untuk kawan-kawan Kristen yang menyaksikan semua perjanjian lama itu yang berfirman itu orang itu yang berfirman adalah malaikat bukan Tuhan langsung thank you silahkan sekarang kita bahasa Al-Quran ayo ayo bahasa Al-Quran versi Yahudi versi Yahudi seperti itu ya bukan versi Kristen ya versi Yahudi namun itu versi Yahudi yang masih mengikuti udah gak usah dibahas lagi gak usah dibahas lagi dan memang semua orang tahu tanpa Anda sebutkan juga sampai sekarang Yahudi menolak bahwasannya malak Yahudi bisa menjadi Tuhan tidak bisa mereka sampai sekarang iya gak bisa jadi padahal di Masmur 82 di Masmur 82 nomor 1 sampai 6 kan udah jelas ya itu malaikat-malaikat juga disebutnya Tuhan disanakannya sayang banget kalau menurutmu Anda cuma ada saya tanya surat 28 e30 itu berkanda malak Yahudi malak Elohim atau apa kok surat 28 30 kenapa Musa surat 28 al-Quran 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 iya betul oh eh kok disini gue nyari itu malak malak Elohim atau al-Quran al-Quran atau gimana atau Allah itu sendiri surat 28 jadi pakai Google ya tunggu ya surat 28 30 aja gampang itu pakai Google enggak enggak tunggu-tunggu ini kenapa pakai Google gue searching atau buka Al-Quran 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 surat 28 surat 28 al-Quran kita harus patok dulu gitu mau mau dialog apapun yang terjadi antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan Musa itu kita lihat di al-aruf ayat 143 di sana dikatakan bahwa Allah berfirman langsung kalam Allah surat itu adalah pembicaraan Allah langsung gitu jadi itu perantaraan malaikat sama sekali disini Allah surat al-aruf ayat 143 nomor berapa surahnya al-aruf itu berapa ya ikhwan al-aruf 143 gitu tuh kalau jawab tuh kayak kayak islam gitu siapa blessing langsung pakai dalil keluarin dalil kayak gitu gitu loh surat 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 berapa 143 ayat berapa 143 itu tadi yang saya bacakan 143 nah justru disitu Tuhan langsung kan berbicara kan iya anda setuju ya iya wakalam 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 bicara langsung kalam itu kan artinya bicara bukan malaikat bukan bukan malaikat bukan bukan justru Quran mengklarifikasi iman kristiani yang mengatakan malak elohim yang dalam perjanjian lama itu adalah Tuhan sendiri tapi orang Yahudi sampai sekarang itu bukan Tuhan sampai sekarang mereka bilang dalam dalam Islam misalnya kita ambil contoh malaikat itu diciptakan nah justru itu konsep Yahudi dan Quran anda justru mengatakan harusnya kalau menurut Yahudi itu harus malaikat yang berbicara gak bisa Tuhan langsung iya karena malaikat juga diciptakan dalam Yahudi Islam dan Yahudi sama malaikat itu diciptakan bahkan Yahudi lebih detail lagi malaikat diciptakan di hari pertama bersama dengan Ruah nah masalahnya bro ketika malaikat itu berkata ya Tuhanku ada kita menyembah Tuhan yang bukan Tuhan itu kan sirik sirik betul menyebabkan Tuhan yang bukan Tuhan kan sirik itu yang menyembah Tuhan yang bukan Allah mungkin ya yang bukan Allah terserah yang menyembah Tuhan menyembah oknum yang bukan Allah itu kan sirik surah 2830 Musa menyembah Allah disitu kan betul tapi Yahudi menolak itu sampai sekarang justru anda mengklarifikasi iman kristiani setiap malak elohim yang disembah para nabi itu adalah dafar elohim Yesus sendiri coba sekarang dibacakan di Al-Araf 143 dan Al-Kosos E30 dimana ada kata malaikat disana sebagaimana dimana ada tertulis di gunung sinai itu ada kata malaikat dimana kami kan menggunakan kami kan menggunakan dengar ya ayo dong blessing ayo dong ya saya mau jawab ya saya mau jawab kami kan menggunakan kitab Torah Yahudi Fyur tanpa edit copy paste memang disana tertulis malak elohim tapi huruf besar dafar elohim eh malak elohim nah itu itu tersingkap atau terjawab ketika Yesus datang ke bumi ketika Yesus mengampuni orang berdosa ketika Yesus memberitakan tentang Tuhan bahwasannya Bapak dan Aku satu disanalah itu tersingkap bahwasannya malak elohim yang sesungguhnya yang berbicara kepada para nabi itu adalah dafar elohim itu sendiri begitu konsep Kristen seperti itu nah itu yang ditolak Yahudi makanya Yesus disalibkan disitu perbedaannya makanya justru dimana 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 dalam keyahudian itu malaikat itu bisa disalibkan itu dimana ya loh kok jadi lari kesalibkan ya satu-satu dulu iya itu kan kita pengen tau kok bisa seorang malaikatnya Tuhan bisa disalibkan itu dimana kok bisa ada ini kan kita jadi beruntun jadi dilungkan kan tadi yang mau yang mau ke sini kan blessing masuklah kita ke artinya ke apa namanya ke Yesus kenapa menjadi daging kan begitu dafar elohim menjadi wujud nah kalau dafar elohim menjadi wujud itu mungkin penjelasannya ya mungkin nah ini yang ini juga yang membingungkan kenapa kenapa dafar ruah dan juga malak bisa takluk oleh daging bukan takluk justru bukan dalam Filipi dikatakan merendahkan diri menurunkan dirinya menurunkan kodratnya supaya demi kita manusia jadi kalau konsep kami karena begitu besar kasih Allah Johannes 3 ya 16 sehingga ya mengeruniakan anak main tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa tidak ke neraka tidak mampus harus dafar elohim menjadi manusia menyelamatkan kita gitu nah itu kenapa dagingnya itu kok bisa 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 memenangkan kuasa daripada rohnya itu kan sekarang kan gini ya oke saya jelaskan sedikit ya ketika maksud gue begini udah pantas banget untuk kekristenan menyembah manusia Yesus karena dagingnya ini bisa menaklukkan roh itu maksud gue bukan bukan seperti itu buktinya buktinya tidak mati dagingnya Yesus ketika roh masuk ke dalamnya bukan roh Tuhan loh kok bukan seperti itu dengar gimana gimana dafar elohim juga ketika datang ke bumi mewujudkan diri dalam bentuk suara dalam bentuk malaikat yang dikatakan malaikat elohim tidak ada yang mati kalau sekedar dafar tidak ada yang mati tidak ada yang masih sanggup dafar elohim turun ke bumi tapi kalau langsung Allah sendiri Bapak surga tidak bisa sanggup tidak akan sanggup kita menghadapinya tapi kalau masih dafar elohim malak elohim masih bisa roh 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 kudus atau roh elohim masih bisa roh elohim masih bisa nah jadi ketika dafar elohim bersama dalam daging kristus yang dalam kedagingan kristus dafar elohim tunduk kepada kodrat tunduk kepada kodrat daging artinya gini kalau kodrat daging itu lapar dan haus dia mengikuti skema itu gitu dafar elohim mengikuti skema yang ada dalam tubuh tersebut memang seakan-akan dia tunduk kepada kodrat itu tapi memang dia harus benar-benar melakukan kodrat itu makanya ketika dia disalib Bapak bisa kak ini berlalu cawan ini tidak bisa karena itu solusinya karena dalam perjanjian lama dikatakan dalam Ibrani Ibrani 2.9 tanpa pengampusan dosa tidak ada pengampunan dosa wajib ada itu malaikat yang ngomong yang mana yang tadi tanpa-tanpa darah itu maka tidak ada pengampunan dosa itu malaikat yang ngomong itu roh kudus roh kudus yang ngomong ya bukan paulus ya kan kita gini itu kan konsep anda beda dengan konsep kita kamu kok bohong bohong enggak jangan bohong-bohong dong kalau paulus yang ngomong paulus bilang kalau roh kudus yang ngomong roh kudus gitu jangan bohong-bohong lanjut-lanjut ngomong kan dengan dipimpin roh kudus bagi kami itu kan iman kami jadi saya berbicara setelah iman kami dong saya tidak mungkin dimana iman bilang bahwa roh kudus itu berbicara soal tidak ada pengampusan dosa tanpa darah dimana itu di perjanjian lama juga ada Tuhan berbicara seperti itu kalau gitu jangan bawa Ibrani 9 Ibrani 9 kan perjanjian ini belok ngobrolnya deh blessing ini deh enggak bukan-bukan dengar ketika para murid Yesus yang basicnya mereka ada basic-basic Yahudi mereka memang selalu artinya mengambil referensi dalam kitab Torah Yahudi setiap berbicara contohnya ketika dia mengajar dia kaitkan dengan perjanjian lama gitu karena memang contoh seperti anda lah anda kan sedang dakwah kan anda ambil kutipan dari Quran kan kadang-kadang memang ada juga dikit-dikit ngambil kitabnya Kristen atau Yahudi nah kira-kira seperti itu mereka jadi ketika para rasul termasuk Paulus Paulus kan Rabi Yahudi dia kan guru dia Paulus ini dia Rabi jadi dia wajar dong dia membuat klarifikasi atau mengambil kutipan-kutipan dari kitab Torah gitu loh Rabi itu kalau dalam berahot dikatakan diwajibkan untuk menikah gitu karena bagaimana dia memimpin bagaimana dia terbukti bisa memimpin jemaat kalau dia memimpin keluarga saja belum ada buktinya Paulus ada istrinya kalau gitu kan ya Paulus ini ini saya nanti sebentar ya saya nanti aku salah ngomong sebentar iya iya boleh 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 silahkan jeda lagi jangan dipaksa anak orang kesian juga kasih blessing iya tuh bang Andi bang Andi masuk bang Andi kalau aku ini sih apa namanya setelahnya aku santai-santai warung poppy expresso saya sama kebanyakan jeda kalau sama aku ayo bang jangan kasih jeda dia bang golden 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 aja disini maju ada goldian nih mana goldian itu ada kalau 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 hadir yaudah dialognya sama goldian aja ya blessing karena lukanya kurang banyak tahu soal itu Yahudi yang dulu tadi saya kan takut salah sebenarnya Yahudi itu menikah dia menikah tapi memang di ujung pelayanannya dia tidak menikah tidak bersama istrinya itu jadi kan jangan sampai salah menjawab gitu loh kita harus lebih oh maksudnya Paulus bercerai bukan bercerai cuman kalau dikatakan bercerai bukan bercerai tapi mungkin pisah gitu pisah Paulus berpisah dengan istrinya ya Masya Allah kawan-kawan Kristen ini dari blessing sendiri ya Paulus berpisah dengan istrinya itu karena tidak itu kan lain katanya cerai karena dilanjut dilanjut goldian bukan tunggu dulu bukan bercerai Paulus kan basic Yahudi basic basic dia kan Yahudi Yahudi kan pada umumnya maaf cakap ya Yahudi ini kan boleh juga poligami bebas mereka kan dan cerai juga boleh zaman Yahudi jadi memang yang jelas sama Yesus dia tidak ada ditemukan dia memiliki istri jadi kemungkinan di saat dia di Sanhedrin pun dia jadi rabi dia sudah gak ada istri gitu tapi kemungkinan pernah menikah pernah menikah ya ketika di Kristen sudah tidak menikah lagi sudah tidak menikah lagi begitu jadi dalam Kristen kalau orang bercerai itu bisa didengarkan ya boleh didengarkan loh kan konteksnya Anda Islam contohnya masuk Kristen Anda mau poligami misteri 20 masuk Kristen tetap Anda bisa jadi berdakwa di gereja kita asal Anda tobat oh gitu intinya pernah ada itu kan masalah intinya pernah ada ini ya ada background cerainya ya jadi background penjahat juga bisa diterima dalam Yesus tak masalah bagus-bagus tapi bagus juga ini ya kawan-kawan Paulus itu pernah beristi dan sudah bercerai eh bukan berpisah bang berpisah oh berpisah sejak Yahudi sebelum ikut Yesus ya sebelum ikut Yesus oh iya boleh boleh saya kira lain kesempatan aja kita atau ada soalnya udah jam 12 ya saya siap saja saya siap ya udah ya udah ya udah ya udah ya itu menarik sih tentang kejahatan Paulus di masa lalu terus tiba-tiba datang mengaku dirinya ngeklaim dirinya sebagai rosul utusan Yesus nah itu sebenarnya juga perlu diverifikasi loh bang blessing kenapa diperifikasi maksudnya yaitu gimana kejelasannya yang awalnya dia suka pukul-pukul murid-murid Yesus suka gina Yesus bahkan juga hampir nempeling Yesus tiba-tiba datang ngaku sebagai keturunan Benjamin dan dia tiba-tiba jadi rasul aja yang di putus Kristus itu gimana itu ceritanya kok bisa sebenarnya kenapa gak bisa ya ya walau ini aja dia yang ditolak gereja kan diterima aja dihusat ya kalau di compare sama itu ya apple to apple ini kan masalah konsep aja anda berpikirnya seperti itu tinggal saya jawab gitu aja Yahya walau ini yang ditolak gereja yang apa itu kan anda terima kan ya itu perlu jadi koreksi bukan ditolak itu dia yang menolak dirinya untuk gereja beda ya ditolak gereja dan dia yang menolak dirinya untuk gereja karena dia udah gunain akalnya gitu nah sedangkan paulus tadi seperti yang dijelaskan oleh gurundazuma bang slayer banyak problematika yang juga harus diverifikasi itu loh coba itu dipikirin sekali lagi saya rasa itu jawabannya sangat-sangat sederhana dan mudah saja setiap orang kan ada saatnya mungkin kalau kita katakan bertobat berubah gitu ya mungkin menurut anda contohnya ketika ada orang masuk islam seorang penjahat anda mengatakan itu dapat hidayah kan seperti itu ya kurang lebih seperti itu konsepnya tidak perlu terlalu kita pertanyakan saya rasa itu tidak ada masalah justru apalagi tunggu tunggu selain itu seorang justru sebenarnya kalau kita mau merendahkan hati kita memikirkan apa mungkin paulus seorang pembohong kan begitu kalau kita mengatakan pasti itu kalau sekuat Alkitab kalau anda baca kisah para rasul anda akan melihat perjalanan paulus itu sangat menyedihkan sekali dia sering di penjara bahkan dia menulis surat itu semua Ephesus Korintus itu semua dari penjara loh bro dari penjara itu orang seperti ini pembohong itu sungguh-sungguh gak mungkin sekali loh dan dia mengatakan dia berjumpa dengan Yesus dan pertanyaannya justru sebenarnya apa iya Yesus itu manusia tapi dia datau menampakkan diri seperti malah Elohim berjumpa kepada dia kemakanya itu suatu sebenarnya kalau anda mau dengan rendah hati memahami kisah para rasul ketika paulus melihat dan itu bukan terjadi hanya kepada Saul saja Saul sorry bukan hanya kepada Saul di banyak-banyak ayat sering Tuhan Yesus menampakkan diri gitu loh nah kalau anda mengatakan itu pembohong penipu seorang paulus justru anda hanya paling menemukan di beberapa kutipan perkataan dia contohnya adalah tipu daya yang seperti-seperti itu beberapa kata yang dia sampaikan karena dia kadang-kadang berkata-kata dengan dia kan seorang pengajar rabia wudi jadi dia membuat perkataan itu seorang pengajar lah anda mungkin punya guru atau dosen kadang-kadang seperti dosen-dosen kan kadang mengajarkan seperti itu dia punya gaya berkata yang berapa agak sulit disarna memang paulus seperti itu gak hanya nipu juga bang gini contoh tadi tentang tipu daya bahkan di dalam kisah pari rosul aku coba cari ajanya nanti dia ngaku sebagai orang rum ketika diinterugasi oleh orang-orang rum sana dan kepepet itu ada ayatnya terus satu lagi bahkan paulus ini terlalu arogan ketika dia menjadi rosul contohnya ya dia pernah ngatain murid-muridnya itu hanyalah murid-murid yang bodoh contoh di dalam 2 korintu 11 ayat 17 apa yang aku katakan aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkat murid juriman Tuhan melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan dia juga ngaku sebagai orang bodoh gitu terus lagi kesombongannya aku lupa ayatnya dia pokoknya minta agar para pengikutnya itu untuk memuji dia sedangkan kalau kita berkaca kepada pengutus apa utusan-utusan sebelumnya rasul-rasul sebelumnya bahkan nabi-nabi sebelumnya dia gak pernah minta bahwa dirinya itu ingin dipuji itu gimana itu anda sedang membaca tadi suara anda gak jelas jadi aku bingung juga coba dibaca sekali lagi saya tadi buka aplikasi alkitab gimana ayatnya 2 korintus ini loh yang perlu diverifikasi sebenarnya dia ini punya apa ya punya pemahaman atau tidak tadi kan abang bilang bahwa dia dulu Rabiaudi emang benar bahwa dia bisa berlagak seperti dosen tapi di lain sisi dia itu hanyalah seorang yang bodoh contoh 2 korintus 11 ayat 17 apa yang aku katakan aku mengatakan bukan sebagai seorang yang menurut firman Tuhan bukan dari firman Tuhan tetapi hanya sebagai seorang yang bodoh yang berkeyakinan begitu anda pernah mendengar Roki Gerung apa Roki Gerung sedang kuliah kadang kalau gimana orang yang tinggi filsafatnya itu sulit itu kadang-kadang dia bilang dia bodoh gitu tapi jangan nanggap dia bodoh gimana jelasinnya orang-orang filosof filosof itu gaya bahasanya sulit kita jadi kalau sebenarnya bisa kita jelaskan cuman untuk menjelaskannya kita butuh referensi kisah kisah berapa tadi 2 korintus 2 korintus aduh mana tadi 2 korintus 11 17 itu beda jauh lah sama Roki Gerung bahkan juga aku bisa membuktiin ya kalau semisal Paulus seorang filsuf berarti alam pikir yang ada di kepalanya Paulus selalu diejawantahkan ke dalam surat-suratnya itu ya ter pengaruh oleh pemikiran filsuf tentang fisiknya filsuf itu seperti apa gitu ya blunder bang sekali lagi itu tadi 2 korintus berapa tadi 11 17 sebenarnya aku harus kamu puji itu berapa bang ayat apa bang lupa 11 nomor 7 kali maksudnya bukan itu yang dipujikan yang ini Paulus ngomong bahwa dia ini nyampe firman Tuhan ya lanjut apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku memberitakan nginjil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma yang mana ya 2 korintus 11 ayat 7 ayat 17 2 korintus 17 apa yang aku katakan aku mengatakannya bukan seorang yang berkata menurut firman Tuhan melainkan sebagai seorang bodoh yang keyekinan bahwa ia boleh bermegah nah jadi gini jadi kadang-kadang memang justru disini dia sedang merendahkan hati dia karena seorang yang menyampaikan firman Tuhan itu sebenarnya ya kelasnya rasul jadi dia mengatakan awak ini apalah awak ini bodohnya awak ini padahal dia rasul yang mengutus dia Yesus terang-terang Yesus yang menyuruh dia menjadi rasul tapi dia mengatakan dirinya bodoh jadi cara gaya bahasa dia itu gimana makanya saya katakan di awal tadi dan kita juga sebuah orang yang Kristen ada banyak hal yang kita perkataan Paulus ini benar-benar luar biasa sih sebenarnya luar biasa tapi kalau anda menghurup-hurup seperti ini ini Paulus bodoh ini bego ini kan gitu padahal yang yang kusoroti disini ternyata yang disampaikan Paulus selama ini itu bukan dari firman Tuhan tetapi berasal darinya dirinya sendiri yang dimana dia sendiri itu mengakui bahwa dirinya itu bodoh salah jadi anda bisa lihat perikopnya di atas Paulus tidak mementingkan diri judulnya Paulus jaga anda baca perikop itu berasal dari kalangan kalian sendiri yang bikin itu bahkan kalau kita mengacu kepada sumber manuskrip terdekat tidak ada istilah perikop itu tidak ada catatan tema perikop itu jadi agar menghalangi isi ayat yang terdapat itu kasih perikop saja itu tidak salah justru dengan adanya perikop ini sebenarnya justru dengan adanya perikop ini pengkanon Alkitab membuatnya lebih mudah memahami konteks keseluruhan ayat ini sampai ke bawah artinya membantu menjelaskan yang disini menafsirkan supaya kita memahami jalur ceritanya justru perikop itu sangat berat